Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rabbis rahiya satriya wa sirri amriya wa hulil uqratam ilisa riyafqahu qawlih Allahumma salli wa sallim wa barit ala siddinamu ala muhammadin wa ala alihi wa sallafi asmen amabduh Yang kita hormati bersama Juga saya hormati Ibu Menteri Keuangan Ibu Haja Sri Mulyani Indrawati Bapak Wakil Menteri Keuangan Bapak Suhaizil Nazara Bapak Sekjian Menteri Keuangan Bapak Heru Bambuti Dan seluruh pejabat dan pegawai lingkungan di Kemenku Yang saya hormati semua teman-teman di DKM Kemenku Maupun di seluruh Indonesia yang ikuti ngaji ini Yang saya hormati Saya sudah percayalah bahwa bangsa ini bangsa yang optimis Tadi Ibu Menteri bilang khasbunawah ni'mal wakil Bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepada kekuatan Allahumma sallim wa ta'ala Sebelum kita cerita Israq Mi'rod dan inspirasi dari Israq Mi'rod Saya akan memberi analogi ya Analogi ini akan menolong secara ilmu tawukid Ilmu mengisahkan Allahumma sallim wa ta'ala Dan ini menjadi pokok ya dalam pengajaran tawukid Ini mohon maaf kalau terpaksa sangat si model Model dulu lah model pesantren ya Tapi tanpa ngurangi rasa hormat Tanpa ngurangi rasa empati Rasa takdim saya Teman-teman Yang saya hormati semua Karena disini banyak santri-santri muda Hubungan kita dengan Allahumma sallim wa ta'ala Yang serba kuasa Yang maha kuasa Yang serba bisa Tadi dikatakan Bumentri Bisa apa saja pun fayakun Kalau sudah mentitahkan Pasti terjadi Itu kira-kira seperti ini Saya ini bawa cincin Dari besi mungkin Atau dari Apa itu Ya besi lah Atau perak Yang gelas gak emas ini Karena saya cowok Yang gelas gak emas Saya bawa kertas Kalau Anda saya tanya Kertas ini sama cincin kuat mana Pasti akan menjawab Kuat cincin Karena materinya dari besi Jawaban itu benar Tapi harus ditambahkan Secara materi itu Kuat cincin ketimbang kertas Tapi Anda salah Harusnya menjawab Ya terserah Gusbah Karena yang megang itu Gusbah Karena bisa saja Saya punya rencana Menghancurkan cincin ini Sementara saya punya rencana Mengabadikan kertas ini Kira-kira gitu hubungan Manusia dengan Allah SWT Jadi hal yang kita kira abadi Karena materinya kuat Ternyata Allah punya rencana Menghancurkan Sementara yang kita kira lemah Atau rentan Atau Apalah Ternyata Allah punya rencana Mengabadikan Disini Kemudian Istilahnya orang-orang Tasawwab Kita sebagai manusia Menyerahkan urusan Pada pengaturnya Pada yang punya Bukan wilayah kita Mengatakan cincin ini Lebih kuat ketimbang Atau lebih abadi Ketimbang kertas Karena saya punya rencana Menghancurkan cincin Tapi ingin mengabadikan Allah Kertas Sehingga tentang pandemi Tentang tragedi sosial Tentang apa saja Kita tidak pernah tahu Rencana Allah itu Mana yang lebih awet Jangan-jangan kita takut pandemi Sabar kali-kali ngaji Mati kita kecelakaan Jangan-jangan Takut kecelakaan Mati kita Karena ngelindur Tiru kebebasan Tidak bangun Kita takut mati Ngelindur Mati kecelakaan Jangan-jangan mati kita Karena likuifaksik Karena gempa Atau karena tsunami Nah Hal-hal seperti ini Yang terus menjadikan kita Bilang dan berkeyakinan Hasbun Allah Wani amal wakil Hanya Allah yang tahu Dan semua urusan Mencukupi kita Hanya Allah Tadi kata Bumentri Kita akan menghadapi ini Dengan ilmu pengetahuan Dan pengalaman Oke Saya sangat setuju itu Tapi Lagi-lagi Bangsa ini Dan seluruh trend dunia Itu kalau Misalnya baru tsunami Ya semua orang rame Ketakutannya pada tsunami Ilmuwan Berteori Bahwa tsunami Siklusnya sekian tahun Persekian tahun Nanti pas gempa juga gitu Pas likuifaksik juga gitu Nanti kalau mudik Mungkin ketakutan orang Sama kemacetan Sama macem-macem Takut kecelakaan Laka di jalan Dan sebagainya Sehingga sebelum ngaji ini Lebih jauh Pastikan bahwa Tidak dalam wilayah kita Mengatakan Bahwa cincin ini Lebih abadi Lebih awet Ketimbang kertas Tapi kita harus menjawab Secara materi Cincin itu Lebih awet Ketimbang kertas Tapi secara hakikat Ya terserah Yang mengendalikan Terserah yang punya Rencananya apa Nah Disini pentingnya Ngaji Karena dari ngaji itu Kita akan kembali Ke ma'rifatullah Ngerti Allah yang sebenarnya Sebab itu Di surat Isra disebut Pada akhirnya Ngaji itu apa Subhanallah Asrafi abdihi Lailam manal masjidil haram Ilal masjidil aqsoh Allaili barokna haulahu Tujuan akhirnya Linuriyahu min ayatina Bahwa mi'rat itu Hanya bagian kecil Yang dingertikan kita Betapa dasatnya Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Betapa tidak terbatasnya Kemampuan Dan Kebisaan Dan kudrahnya Allah subhanahu wa ta'ala Manya masih dikatakan Min ayatina Itu masih sebagian kecil Dari ayat-ayat Kata Allah Lalu Dalam surat kahvi Diterangkan Ketika orang kagum Dengan ashabul kahvi Yang bisa hidup Tidur ya Tidur dalam Kadaan hidup 309 tahun Atau Masehinya 300 tahun Kalau hijriahnya 309 tahun Itu Mungkin Kalau kita Ilmuwan Ahli Ahli Baksil ya Atau ahli Apalah Itu mungkin Lebih kagum Tentang nyamuk Saya berkali-kali Bilang Andekan kita Pakar Pakar Sepakar-pakarnya Terus disuruh Bikin nyamuk itu Gak usah bikin nyata hidup Bikin patungnya saja Nyamuk itu Sekecil itu Kemudian punya jantung Jantungnya punya urat Uratnya punya kumah Kumahnya juga punya urat Bayangkan saja Sudah tidak bisa Sehingga ketika Orang Terdekat kagum Sama ashabul kahvi Kata Allah Apakah kamu kagum Tentang ashabul kahvi Dan Batu-batu Yang dipahat disitu Bukankah dalam Kekuasaan kami Ada yang selalu Menakjubkan Artinya Andekan kita ilmuwan Tentang Embriologi Tentang hewan Tentang kuman Mungkin Kita tentang nyamuk Itu lebih dasar Ketimbang tidurnya Ashabul kahvi Yang 309 Tahun Karena Kemampuan Kemampuan Allah Menciptakan nyamuk Yang kecil Sangat kecil Super kecil Kemudian Kecil itu Ya punya jantung Tentu lebih kecil lagi Belum uratnya Jantung itu Belum nyamuk Juga di Dalamnya Menyimpan Calon-calon Keturunannya Kayak apa Kecilnya lagi Nah Disini Allah mengingatkan kita Allah tidak pernah Malu Jika Dalam menunjukkan Kekuasaannya Allah memberi contoh Seekor nyamuk Karena nyamuk ini Andekan kita Tadi Saya ulang lagi Andekan kita ilmuwan Yang nakuni itu Strukturnya Bisa melihat Bisa nyari Pasangan hidupnya Dan bisa Hamil Bisa melahirkan Atau bisa Menelur Dan sebagainya Dan sebagainya Maka kita akan Kagum Sekagum Kagumnya Betapa kita Di depan Kekuasaan Allah SWT Tidak siapa-siapa Dan akhirnya Kita ikror Seekror-ikrornya Asyidu Allah Bahwa Tidak ada Kekuasaan Selain kekuasaan Allah SWT Lalu Kenapa Nyamuk itu Tidak Menjadi Perhatian publik Ternyata Kita dibodohkan Oleh kepentingan Kita sendiri Karena dari awal Kita menganggap Nyamuk itu Problem Penyakit Ya sudah Bawaan kita Mungkin Cari obat Supaya bisa Membunuh Nyamuk itu Atau melihat Nyamuk itu Sebagai Problem Bukan sebagai Ayatun min ayatillahi ta'ala Sebagai tanda-tanda Kebesaran Allah SWT Sehingga Akhirnya Manusia itu Butuh Yang namanya Mujizat Dasar Yang mudah Dilihat Mudah Dirasakan Akhirnya Kita tahu Dalam sejahat Para Nabi Nabi Musa Minta Mujizat Laut Merah Dibelah Sehingga Bangsa Israel Bisa Lewat Bisa Melewati Kejaran Fir'on Dan Sampai Selamat Dari Kejaran Fir'on Nabi Soleh Umatnya Minta Keajaiban Yaitu Unta Keluar Dari Batu Besar Dan Nabi Soleh Menuruti Akhirnya ada Unta Yang keluar Dari Batu Besar Begitu Jika Nabi-Nabi Sebelum Itu Atau Setelah Itu Selalu Ada Mujizat Yang Memang Manusia Tidak Mampu Nah Kata Tidak Mampu Ini Yang Semua Umat Para Nabi Tidak Akan Seunggul Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Kita Sebagai Umat Rasulullah Sallallahu Wasallam Untuk Merasa Tidak Mampu Itu Tidak Harus Hal-hal Seperti Membelah Laut Tidak Harus Hal-hal Seperti Unta Keluar Dari Batu Tidak Harus Hal-hal Yang Dasat Kayak Tongkat Nabi Musa Menjadi Ular Besar Yang Menelan Semua Sihir Sihir Fir'on Kita Sebagai Umat Nabi Selalu Tiap Hari Hanya Allah Yang Mampu Allah Mampu Atas Segala Hal Melihat Nyamuk Kita Iman Melihat Hal-hal Kecil Karena Kita Ketika Melihat Nyamuk Itu Mesti Kita Kok Hebat Nyamuk Tanpa Rapat Tanpa Ada Gaji Dari Kemenku Bisa Populasinya Dijaga Padahal Musuhnya Banyak Musuhnya Nyamuk Itu Umat Manusia Katanya Makhluk Paling Cerdas Di Dunia Tapi Tidak Juga Bisa Menghabisi Nyamuk Mungkin Mereka Juga Patrus Menjaga Ketahanan Populasinya Jadi Nantikan Kita Pakai Ayat Tadi Allah Tidak Pernah Malu Untuk Menunjukkan Kekuasanya Cukup Misalnya Kita Belajar Tentang Nyamuk Sudah Sekecil Itu Punya Mata Matanya Punya Sarap Punya Urat Terus Kecil Apa Sebegitu Nyamuk Sendiri Punya Kuman Kalau Nyamuk Sendiri Kecil Terus Kumannya Sekecil Apa Terus Organ Tubuhnya Seberapa Ini Sudah Kedahsatan Yang Luar Biasa Yang Menjadikan Kita Iman Allah Sendiri Yang Maha Kuasa Sehingga Kembali Ketadi Peristiwa Me'rat Yang Super Dasat Pun Kata Allah Masih Dikatakan Lini Riyahu Min Ayatina Hanya Untuk Menunjukkan Sebagian Dari Ayat Ayat Bukan Mewakili Semua Ayat Ayat Kekuasaan Allah Tapi Sebagian Min Itu Tab Itu Sebagian Lalu Sebelum Kita Jauh Belajar Kita Sendiri Juga Saya Sendiri Masih Belajar Kehebatan Rasulullah Sallallahu Aliyah Sallam Nabi Akhir Zaman Kenapa Hibat Itu Diantaranya Adalah Karena Mujizat Tongkat Itu Pada Asurnya Dilatakan Di Museum Orang Melihat Terus Gaya Gayanan Kuat Keturki Atau Bisa Melihat Langsung Di Museum Dan Setelah Melihat Kadang-kadang Kita Ragu Masa Tongkat Ini Betul Kalau Misalnya Yakin Bisa Dipakai Lagi Enggak Jadi Hal-hal Yang Mengundang Pertanyaan Sekaligus Keraguan Beda Dengan Ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Aliyah Sallam Ketika Nabi Cerita Betapa Kekuasaan Allah Itu Super Dasar Duktinya Ya Nyamuk Tadi Kayak Apa Susahnya Bikin Nyamuk Sudah Kecil Punya Organ Tubuh Tentu Lebih Kecil Punya Urat Lebih Kecil Lagi Punya Kuman Yang Lebih Kecil Lagi Dan Kuman Itu Juga Punya Organ Tubuh Lebih Kecil Lagi Itu Kamu Hidup Di Kampung Di Pedalaman Sudah Menyaksikan Anak Wala Kulis Sengkotir Bawa Itu Maha Kuasa Nah Ngaji Bareng Ngaji Seperti Ini Saya Termasuk Kiai Yang Selalu Berkampanye Supaya Orang Ekrar Seikrar Ekarnya Bahwa Kita Ini Di Tangan Awas Panah Wata Saya Kemarin Kemarin Ngaji Sama Orang Orang Grab Juga Barusan Tiga Hari Yang Lalu Empat Hari Yang Lalu Ngaji Sama Teman Disable Atau Difable Karena Mereka Kalau Dibasakan Disable Gak Mau Tapi Komunitas Internasional Minta Dis Pakai Bahasa S Tapi Kita Di Indonesia Pakai Difable Akhirnya Kita Tahu Ternyata Orang Yang Kita Kira Menderita Karena Fisiknya Ternyata Kadang Lebih Bahagia Karena Allah Bisa Mengalihkan Pikiran Untuk Positif Saya Berkali-kali Guyon Di Depan Para Tamu Saya Pernah Punya Tamu Itu Perempuan Gak Guus doaikan Supaya Suami Saya Kaya Terus Saya Bila Memangnya Kalau Sudah Kaya Ngapain Ya Paling Enggak Rumah Saya Diganti Mobil Saya Diganti Tapi Nanti Akhirnya Evaluasi Anda Juga Ingin Diganti Karena Setelah Rumah Mewah Rumah Mewah Pakai Mobil Mewah Pasti Yang Dievaluasi Bukan Rumah Dan Mobil Tapi Anda Kok Gak Pas Wajah Di Rumah Saya Kok Gak Pas Wajah Gini Di Mobil Mewah Akhirnya Ibu Tadi Sudah Gak Jadi Mungkin Barukannya Pandemi Itu Nanti Ibu Menteri Itu Jadi Kelihatan Hipot Karena Ada Pandemi Ke Indonesia Bertahan Tapi Kalau Gak Ada Pandemi Biasa Aja Memang Normal Kiai Juga Gitu Di Santri Yang Kadang Beli Umat Yang Gak Jelas Itu Memang Ujian Kalau Gak Ujian Yang Gak Keren Ya Biasa Ajalah Kita Adepin Kita Tadi Kata Ibu Menteri Kita Ikhtiar Dan Berdoa Lalu Saya Ulang Lagi Jadi Logika Logika Itu Bisa Pakai Analogi Analoginya Tadi Salah Anda Kalau Mengatakan Cincin Ini Lebih Kuat Ketimbang Kertas Yang Benar Adalah Secara Materi Ini Lebih Kuat Ketimbang Kertas Tapi Soal Nanti Kekuatannya Sampai Kapan Yang Ini Saya Simpan Kayak Apa Dulu Dinosaurus Kuatnya Kayak Apa Habis Ayam Yang Selemah Itu Sampai Sedarang Mahasih Karena Allah Mengendaki Dinosaurus Diakhiri Sementara Ayam Tidak Kayak Apa Nyamuk Yang Musuhnya Orang Seluruh Dunia Ditemukan Apa Mulai Begon Tapi Sampai Sekarang Bertahan Apa Kita Perlu Konsultasi Sama Nyamuk Gimana Ini Sebab Tahan Resepnya Mengendaki Itu Disisakan Mas Nah Kemudian Kenapa Ada Peristiwa Israel Merah Saya Termasuk Orang Yang Sering Menulis Tentang Fikhus Sholat Tapi Nulis Saya Untuk Diri Saya Sengaja Karena Ribet Biasanya Penerbit Bicara Royalty Kita Mulai Kecil Dilatih Ikhlas Jadi Kalau Komersial Jadi Bingung Karena Biasa Komersial Jadi Kalau Diajak Komersial Itu Malah Jadi Bingung Nabi Ketika Mi'rat Ini Yang Jarang Dikaji Sebetulnya Kalimat Kalimat Dalam Sholat Pertama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ketemu Allah Itu Nabi Maju Maju Ini Jibril Sebenarnya Mau ikut Karena Nabi Bilang Jibril Jangan Tinggalkan Saya Sendiri Terus Kata Malaikat Jibril Sudah Makam Saya Sampai Sini Kelas Saya Sampai Sini Aja Tidak Kamu Harus Nemani Saya Ketika Memaksa Nemanin Beliau Tidak Kuat Di Beberapa Rawat Jelaskan Sampai Beliau Pinsan Sampai Beliau Tidak Sadar Akhirnya Terus Ada Ayat Kita Punya Kelas Tertentu Yang Enggak Levelnya Sampai Sampai Akhirnya Nabi Masuk Masuk Itu Masuk Wilayah Itu Area Itu Dan Nabi Ngendikan Kira-kira Maknanya Semua Kehormatan Semua Kebaikan Semua Yang Bersebar Suci Itu Milik Allah Ta'ala Lalu Allah Menjawab Assalamuala Nabi War Rahmatullahi Wabarakatuh Bahwa Kamu Mohamad Mendapat Salam Dari Saya Mendapat Semua Kehormatan Semua Keselamatan Kemudian Nabi Itu Karena Sebagai Hamba Yang Tidak Egois Tidak Ingin Kalau Nikmat Dirasakan Sendiri Tidak Ingin Kalau Sedang Senang Beliau Sendiri Yang Merasakan Beliau Ngetikan Assalamuala Wala Ibadillahi Solihin Ya Allah Tolong Bahwa Status Selamat Itu Tidak Hanya Milik Saya Tapi Milik Siapa Saja Yang Solet Solet Itu Sesuai Kelas Masing Setelah Itu Para Malaikat Melihat Kebaikan Nabi Yang Seperti Ini Melihat Mentalnya Atau Keinginannya Yang Luar Biasa Untuk Baik Kepada Semua Orang Waala Ibadillahi Solihin Terus Malaikat Saat Itu Rame Rame Bersaksi Asyaitu Allah Ilahi Allah Wa Asyaitu Anna Muhammad Rasulullah Catatanya Apa Disini Bahwa Ternyata Kesaksian Tentang Syahadat Itu Dimulai Rasa Tidak Egois Rasa Merasa Bahwa Rahmat Ini Harus Dirasakan Semua Orang Wa Ma Arsalna Ka Illa Rahmat Talil Alamin Jadi Rahmat Ini Harus Dirasakan Banyak Orang Kita Tahu Misalnya Islam Melarang Narkoba Misalnya Memang Narkoba Itu Mengganggu Hampir Semua Kecelakaan Rata-rata Faktor supir Itu Narkoba Pembunuhan Yang sadis Rata-rata Efek Dari Pengaruh Narkoba Sehingga Islam Keras Kali Tentang Narkoba Dan Alhamdulillah Di Indonesia Ditangani BNN Yang Sangat Serius Melawan Narkoba Nah Keputusan Islam Melarang Narkoba Itu Keputusan Yang Luar Biasa Menjadi Berkah Bagi Semua Begitu Juga Keputusan Islam Tentang Melarang Sina Melarang Perbudakan Melarang Penikuan Dan Islam Mendukung Misalnya Gerakan Nekah Gerakan Adil Gerakan Keseimbangan Dan Pemanusiaan Sehingga Agama Ini Akan Dinikmati Siapa Saja Karena Ajarannya Lalu Agama Ini Bisa Nikmat Itu Solusinya Gampang Menurut Rasulullah Yaitu Sholat Nabi Itu Kalau Pusing Menghadapi Banyak Hal Itu Mesti Keluar Masuk Keluar Masuk Terus Tanya Sama Istrinya Kapan Waktunya Sholat Kapan Bilal Datang Dulu Kalau Mau Waktu Sholat Bilal Datang Ngetok Pintu Nabi Rasulullah Sekarang Waktunya Sholat Itu Nabi Membahasakan Sholat Itu Unik Ini Tentang Mirrod Karena Hasilnya Sholat Tadi Arihna Ya Bilal Arihna Itu Tolonglah Bikin Nyaman Saya Dengan Sholat Sebelum Kita Belajar Sholat Secara Serius Jampang Kalau Kita Misalnya Menteri Atau Kita Ajudan Atau Kita Apa Kayak Apa Asiknya Kita Kalau Ngomong-ngomong Sama Presiden Bercengkrama Dengan Presiden Dengan Menteri Dengan Atasan Sholat Itu Media Dimana Kita Asik Dengan Allah Kalau Kita Bisa Asik Dengan Atasan Yang Manusia Apalagi Ini Asik Dengan Allah Sehingga Kita Harus Malu Kalau Sholat Kita Ketemu Orang Yang Kita Hormati Haja Asik Masa Ini Ketemu Wata Allah Tidak Asik Sehingga Dulu Bawanya Orang Dulu Itu Kalau Sholat Untuk Tidak Cepet Itu Harus Di Perintah Dulu Para Nabi Para Sahabat Kalau Sholat Lama Lama Sehingga Sampai Nabi Yang Turun Tangan Wahai Para Sahabat Kalau Kamu Jadi Imam Jangan Lama Lama Karena Dulu Semua Orang Penikmat Sholat Sehingga Untuk Tidak Lama Itu Nunggu Di Perintah Kalau Kamu Jadi Imam Jangan Lama Lama Kasihan Makmum Sekarang Alhamdulillah Tanpa Dilarang Sudah Cepet Semua Ini Sudah Kemajuan Ini Sudah Maju Sekali Dilarang Sudah Cepet Dulu Sangking Asiknya Orang Sholat Supaya Agak Cepet Harus Ada Perintah Dari Nabi Kalau Kamu Jadi Fulgar Normalnya Orang Sholat Tidak Bisa Nakhiri Normalnya Seolah Lagi Normalnya Orang Sholat Tidak Bisa Nakhiri Karena Ketemu Lihat Yang Kita Cintai Kita Kalau Ketemu Orang Yang Kita Hormati Yang Kita Cintai Tidak Bisa Nakhiri Misalnya Anak Muda Contohnya Ketemu Pacar Tidak Bisa Nakhiri Kita Kangan Sama Temen Tidak Bisa Nakhiri Karena Asik Makanya Orang Orang Sholat Tidak Gisang Akhiri Dan Itu Normal Sehingga Dulu Ketika Sayidina Umar Ditikam Sama Satu Benda Yang Kayak Pancing Panah Itu Kayak Pancing Jadi Kalau Masuk Cepat Tapi Nariknya Susah Karena Ada Grendelnya Itu Tiap Ditarik Sakit Dan Beliau Bilang Nanti Selasa Sholat Tarik Beliau Sholat Nyaman Ditarik Itu Tidak Itu Tidak Keras Dulu Di Daerah Sini Masih Keluarga Kita Masih Keluarga Kita Semua Ada Seorang Wali Jadi Imam Mejid Itu Dibihalkan Sama Takmirnya Karena Ketika Sujud Dia Asik Terus Lama Selali Sampai 30 Menit Sampai Santrinya Bilang Mbah Sampun Setelah Itu Rapat Dihentikan Dita Kenapa Mbah Sujud Begitu Saya Tidak Bisa Mengakhiri Orang Nikmati Sujud Kemudian Ingin Berhenti Sayyid Ali Zainal Abidin Yang Populer Cucunya Rasulullah Sallallahu Anaknya Sayyid Hussein Putranya Sayyid Hussein Itu Bapak Saya Kalau Cerita Beliau Sebenarnya Sholat Hanya Ingin Dua Rokaat Ya Allah Sebagai Hediah Nikmat Saya Sholat Dua Rokaat Karena Asik Dengan Engkau Saya Akan Syukur Lagi Sholat Dua Rokaat Akhirnya Ketika Nikmati Sholat Dia Sholat Lagi Dua Rokaat Sampai Akhirnya Seribu Rokaat Itu Tanpa Rasa Capek Karena Merasa Keasikan Masa Momen Seasik Ini Kemudian Saya Tinggalkan Ya Allah Akhirnya Sholat Lagi Sehingga Ada Seorang Wali Ditanya Kamu Ingin Masuk Surga Tanya Di Surga Ada Sholat Enggak Enggak Ada Wah Kalau Enggak Ada Sholat Enggak Masuk Surga Terus Dibilang Ya Sholat Aja Terus Dia Mau Masuk Surga Kalau Kita Kan Kebalikan Kita Masuk Surga Itu Sebetulnya Kita Ngamur Sekali Ngamurnya Adalah Masuk Surga Enggak Ada Sholat Lagi Enggak Puasa Lagi Jadi Kita Jadi Makhluk Yang Aneh Kita Masuk Surga Senang Karena Sudah Ada Kewajiban Sholat Jadi Ini Agak Aneh Sesuatu Yang Menjadikan Kita Masuk Surga Tapi Sesuatu Yang Kita Benci Setelah Masuk Surga Asiklah Di Surga Karena Tidak Ada Sholat Nah Apapun Kondisi Kita Harus Latihan Harus Latihan Kita Entah Seberapa Kadarnya Ingin Rasulullah Sallam Ketika Nentikan Nyamanku Hatiku Tentram Kalau Saya Pas Sholat Sehingga Tadi Sudah Saya Katakan Tadi Dulu Itu Untuk Menghentikan Sholat Susah Sampai Rasulullah Sendiri Yang Merintahkan Hei Para Imam Kalau Sholat Jangan Lama Lama Kalau Sekarang Nantikan Nabi Hidup Di Zaman Sekarang Pasti Tidak Ada Pengumuman Itu Karena Semuanya Sudah Cepat Malah Perkilat Ada Yang Terawih 20 Rokat Hanya Berapa 8 Menit Dulu 7 Menit Nah Kalau Sama Yang Tanya Saya Kenapa Sholat Begitu Asik Yaitu Tadi Kita Diajari Analogi Analogi Itu Ya Kias Jika Kita Bisa Asik Ngomong Sama Orang Yang Kita Cintai Bisa Orang Tua Bisa Anak Bisa Jujur Itu Rasanya Mengakhiri Itu Tidak Bisa Karena Bawaannya Asik Apalagi Ini Kita Munajat Bercengkrama Dengan Jat Yang Kita Butuhkan Sebelum Kita Ada Sampai Setelah Kita Ada Sampai Setelah Kita Tidak Ada Kita Semua Akan Hasbun Allah Sehingga Dulu Bawaannya Orang Dulu Itu Saya Cerita Sedikit Ada Orang Mau Meninggal Namanya Umar Bin Abdul Aziz Orang Terkenal Akhil Ketika Mau Meninggal Seneng Ya Bukan Mendi Ditanya Kenapa Engkau Seneng Memangnya Kalau Saya Mati Mau Kemana Ketika Saya Hidup Dengan Segala Nikmat Itu Ya Karena Allah Saya Nanti Mati Kedrat Yang Sama Dikelola Oleh Yang Sama Yaitu Rohman Rohim Dulu Saya Disayangi Allah Paling Selamati Juga Disayangi Allah Karena Jadi Tuhan Selamati Tuhan Yang Sama Ketika Di Dunia Yaitu Rohman Rohim Cerita Legenda Lebih Dasar Dari Masjur Jalaluddin Ar-Rumi Ketika Dia Mau Meninggal Semua Murid Nangis Beliau Marah Kenapa Kamu Menangis Ya Karena Guru Mau Menginggal Kamu Itu Ngawur Sekali Saya Ini Sudah Lama Menunggu Hari Seperti Ini Bisa Ketemu Dat Yang Saya Cintai Malah Kamu Menangis Ayo Kamu Nari Sebagai Pesta Kematian Saya Tapi Ini Bisa Ditiru Karena Kalau Kita Niru Tidak Usah Dilarang Juga Tidak Bisa Niru Cuma Saya Pak Lematkan Jangan Ditiru Meskipun Tidak Usah Dilarang Juga Tidak Akan Bisa Niru Sehingga Orang Orang Dulu Bawaan Kalau Mau Kabundu Ya Asik Rasul S.A.W. Ketika Mau Wafat Itu Ditanya Sama Istri Istrinya Lalu Kau Mau Kemana Kata Nabi Sebelum Sekian Hari Beliau Setiap Khutbah Mengentikan Ini Ada Hamba Yang disuruh Milih Allah Antara Di Dunia Dan Bertemu Allah Kalau Kamu Jadi Hamba Itu Milih Mana Di Dunia Yang Penuh Problem Ini Apa Milih Ketemu Allah Yang Rahman Rahim Yang Hubungannya Dengan Kamu Ngasih Dan Ngasih Kamu Mungkin Hubungan Dengan Allah Memberi Kamu Bisa Apa Kita Hubungan Dengan Allah Pasti Hanya Mendapat Dikasih Nyawa Dikasih Oksigen Dikasih Bumi Tidak Bayar Dikasih Air Tidak Bayar Diam Dikeluar Siapapun Bayar Oksigen Di rumah Sakit Bayar Hubungan Kita Dengan Allah Tidak Pernah Bayar Oksigen Tidak Bawa Ayar Sewa Bumi Punya Kolam Renang Laut Seluas Itu Tidak Pernah Bayar Kolam Renang Menghasilkan Ikan Kalau Kita Semuanya Utang Jasa Sama Allah Dan Reputasi Allah Dengan Kita Hanya Memberi Tidak Pernah Meminta Akhirnya Hubungan Hubungan Inilah Yang Menjadikan Terus Semua Sahabat Jawab Ya Kalau Kita Jadi Hamba Itu Pasti Milih Allah Jadi Nabi Itu Sangking Pinternya Orang Supaya Orang Siap Dengan Keberangkatan Beliau Dibikin Satu Taksis Satu Apa Kalau Orang Jawa Bilang Itu Dikei Persemon Dikei Mukoddimah Supaya Orang Orang Siap Kalau Nabi Nentikal Kalau Kamu Seorang Hamba Disuruh Ketemu Allah Sama Hidup Di Dunia Ini Milih Mana Ya Milih Ketika Akhirnya Rasulullah Wafat Ternyata Orang Itu Adalah Rasulullah Ya Akhirnya Sahabat Bilang Ya Iyalah Masa Dengan Kita Sama Allah Milih Ketemu Kita Pasti Milih Ketemu Allah Nah Sholat Itu Adalah Cara Seperti Itu Kita Manya Dengan Allah Meskipun Dengan Segala Problem Ketika Itidal Kita Tetap Memaklumatkan Rabbana Alakal Hamdumil Usamawati Wamil Ul Ardi Wamil Umasyik Amin Saim Bakdu Engkau Zat Yang Selalu Layak Dipuji Di Langit Maupun Di Bumi Dan Langit Bumi Ini Karena Terbatas Mesti Ditambah Wamil Umasyik Amin Saim Bakdu Dan Seluas Segala Puji Ini Memenuhi Semua Yang Kau Kehendaki Saya Berkali-kali Bilang Kalau Hubungan Dengan Allah Nyaman Caranya Gitu Kalau Kita Sakit Bayar Oksigen Kalau Kita Bukut air Bayar BDAM Allah Tidak Pernah Nyuruh Kita Bayar Apa Saja Hubungan Dengan Allah Nah Sholat Itu Maklumat Bahwa Kita Apapun Problemnya Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah Kita Kita Maklumatkan Makanya Saya Sering Kalau Disuruh Bus Doain Supaya Pandemi Cepat Berlalu Saya Ini Kan Kalau Kiai Apa Saya Pernah Di Jogja Pas Gempa Orang Orang Susah Caranya Susah Saya Sampai Tidak Tau Karena Bukan Karena Sompeng Ya Memang Memang Tidak Bisa Apa Kita Manusia Jadi Saya Mohon Sholat Ini Jadi Media Luar Biasa Jadi Di Antara Makala Imam Shafi'i Paling Terkenal Itu Orang Baik Itu Orang Yang Faseh Faseh Itu Lantang Dan Cerdas Dan Fulgar Dan Nyaman Ketika Ngomong Tentang Allah Sholat Itu Semua Hubungan Kita Ngomong Dengan Allah Misalnya Hanya Engkau Yang Maha Besar Orang Yang Katanya Terkuat Di Dunia Karena Presiden Super Power Misalnya Nyatanya Waye mati Ya mati Kalau Tidak Makan Lemes Jadi Orang Kita Sadar Yang Katanya Orang Terkuat Paling Hibat Kalau Tidak Makan Lemes Artinya Ternyata Hanya Sekuat Itu Dia Bisa Intruksi Seluruh Dunia Misalnya Untuk Apa Tapi Coba Apa Dia Kuat Tidak Makan Dua Hari Makanya Hikmah Puasa Itu Orang Ternyata Makhluk Yang Paling Mulia Itu Manusia Kalau Tidak Makan Nasi Satu Piring Itu Ya Mati Nasi Sama Nasi Nanti Kalau Nasi Bilang Saya Tidak Butuh Kamu Tapi Kamu Butuh Saya Itu Habis Kita Makanya Ketika Ada Orang Yang Mempertuhankan Manusia Itu Cara Tuhan Kan Itu Makan Makan Kalau Dia Tak Makan Lemes Jadi Kiyai Itu Atau Manusia Manusia Yang Dekat Allah Al-Azhi Itu Ketika Ngatakan Kepala Alhamdulillah Kepala Subhanahu Ibu Kepala Tawa Asila Itu Kelihatan Makanya Quran Kalau Mencibir Kita Kalau Kamu Merasa Dikjaya Jangan Mati Jangan Tua Sudahlah Hidup Terus Dikjaya Kok Mati Tidak Keren Orang Kok Mati Tidak Keren Jadi Kalau Kalau Kamu Hibat Jangan Mati Nah Sholat Ingatkan Itu Sampai Kita Bilang Saat Ini Saya Ikratkan Hidupku Matiku Semuanya Terserang Kau Lagi Lagi Tadi Ketika Kita Bilang Cincin Ini Lebih Kuat Ketimbang Kertas Anda Salah Karena Itu Hanya Secara Materi Kuat Tidaknya Terserah Yang Mengendal Dikat Karena Saya Punya Rencana Menghecurkan Cincin Ini Besok Mau Saya Lebur Sementara Saya Mengabadikan Kertas Ini Nah Disinilah Terus Kita Diajari Misalnya Di Surat Yasin Yang Populer Allah Itu Siapa Allah Itu Fasub Subhanallah Biyatihi Malakutu Guli Syedad Yang Mengendalikan Semua Sesuatu Makanya Sholat Menjadi Penting Saya Sendiri Termasuk Orang Yang Jarang Mami Saya Selalu Jadi Makmum Jadi Andekan Mas Zakaria Disini Saya Juga Makmum Cuma Keren Saya Meskipun Saya Makmum Karena Saya Kalau Makmum Itu Bisa Ingat Allah Terus Kalau Imam Itu Enggak Jaga Jaga Imet Kenapa Malu Misalnya Di Medjid Kementerian Sholatnya Kok cepat Nanti Dikira Enggak Ustadz Betulan Kalau Ulama Ternyata Banyak Urusan Jadi Banyak Berpikir Tapi Alhamdulillah Ini Barokahnya Ngaji Apa Ya Hasilnya Mi'rat Itu Sholat Sholat Ini Spesial Karena Tadi Saya Bayangkan Di Surga Enggak Ada Sholat Terus Wopo Enggak Asik Itu Kalimang Wuzali Membarter Kita Begini Kalau Kamu Bangga Pasangan Kamu Banyak Itu Lebih Kuat Ketimbang Anda Karena Satu Hari Satu Jum Bisa Berapa Kali Kalau Anda Bangga Bisa Makan Kerbo Makanya Lebih Banyak Kalau Anda Bangga Atas Pengaruh Tawon Itu Ratu Tawon Itu Pengaruh Lebih Besar Ketimbang Anda Dia Diam Di Rumah Tapi Anak Buahnya Loyalnya Dengan sholat Tadi Ini Karena Satu Ibadah Yang Tidak Tertandingi Oleh Makhluk Yang Lain Apalagi Dalam Sholat Itu Ada Semua Gerakan Yang Mewakili Semua Ibadahnya Malaikat Malaikat Ada Yang Ibadahnya Berdiri Terus Ada Yang Rukuk Terus Ada Yang Sijid Terus Dan Sholat Itu Mewakili Semua Itu Juga Mewakili Sosial Karena Setelah Sholat Kita Bilang Assalamualaikum Warahmatullahi Bahwa Keselamatan Ada Di Kanan Dan Kiri Nah Oke Itu Sakralnya Mi'rod Tapi Di Balik Mi'rod Itu Ada Hal-hal Yang Manusiawi Dan Ini Yang Terjadi Di Dunia Ketika Rasulullah Melangkai Makam Nabi Musa Makam Itu Status Ranking Kalau Dalam Bahasa Indonesia Kalau Bahasa Indonesia Itu Ripet Makam Itu Kuburan Makanya Orang Indonesia Sending Tanya Saya Makam Nabi Ibrahim Kok Badu Makam Yang Dekat Kabah Itu Bukan Dengan Makna Kuburan Itu Tempat Yang Dipakai Nabi Ibrahim Membangun Apa Kabah Toro Jawa Pancatan Nabi Musa Itu Tidak Terima Komplain Sama Allah Ya Allah Ini Lebih Junior Ketimbang Saya Kenapa Makam Melangkai Saya Ini Tidak Fair Jadi Cimana Mana Manusia Kalau Disalib Junior Ya Tidak Terima Ya Ada Manusia Terus Ditanya Sama Malikat Jibril Kenapa Kamu Tidak Terima Ini Orang Israel Kadung Nira Saya Ini Nabi Paling Top Ini Kalau Sampai Konangan Saya Kalah Sama Muhammad Itu Malu Jadi Artinya Ada Sisi Manusia Itu Ada Kitab Terus Ya Tapi Memang Nabi Muhammad Lebih Top Ketimbang Kamu Memang Dia Nabi Oke Kalau Saya Kalah Dengan Dia Tidak Apa Tapi Umatnya Jangan Umatnya Bangsa Israel Harus Lebih Top Ketimbang Kita Makanya Orang Israel Sampai Sekarang Begitu Itu Ya Memang Ada Sanatnya Tidak Mau Kalah Karena Usulnya Nabi Musa Tidak Boleh Kalah Terus Kata Allah Ya Tidak Bisa Memang Yang Paling Top Tetap Umat Muhammad Bukan Umat Kamu Tetap Kamu Kalah Sehingga Setelah Kalah Dan Menang Itu Kita Terus Tidak Tau Misalnya Begini Penemu Komputer Atau Penemu Mobil Sama Yang Beli Mobil Itu Hebat Mana Kalau Bicara Keilmuan Hebat Penemunya Tapi Kalau Bicara Kapitalistik Bah Bikinkan Mobil Yang Mewah Gini Gini Nanti Tanggal Ini Jadi Hebat Mana Yang Nyuruh Sama Yang Disuruh Kalau Logikanya Baga Hebat Mana Yang Nyuruh Sama Disuruh Artinya Kamu Milih Jadi Mana Penemu Mobil Hebat Kan Tapi Terus Sama Orang Kaya Diminta Bikinkan Ini Spek Speknya Seperti Ini Selesai Disini Hebat Mana Nyuruh Sama Disuruh Menyuruh Tapi Yang Nyuruh Tidak Bisa Bikin Mobil Yang Disuruh Bisa Pinter Mana Pinter Yang Disuruh Tapi Pertanyaannya Wong Bisa Nyuruh Ngapain Bikin Sendiri Pinter Mana Ini Mohon maaf Karena disini Banyak Orang Gak Jelas Jelas Juga Artinya Terus Subjektifitas Manusia Ini Tetap Ada Kalau Bisa Beli Ngapain Bikin Tapi Kalau Bisa Bikin Ngapain Beli Nah Mungkin Perdebatan Di Kementerian Atau Di Kampung Kampung Atau Di Apa Mesti Begitu Dan Itu Di Me'rod Juga Digambarkan Digambarkan Bahwa Antara Nabi Ini Ada Kompetisi Tapi Bedanya Nabi Dengan Kita Itu Satu Nabi Itu Kalau Keliru Dengan Tanda Petik Nabi Itu Kalau Keliru Itu Jadi Berkah Itu Bedanya Kita Kalau Kita Keliru Kan Keliru Betul Kalau Nabi Itu Jadi Berkah Ini Saya Punya Dua Contoh Kalau Boleh Dibahasakan Kekeliruan Nabi Atau Dengan Tanda Kutip Kekeliruan Nabi Tapi Saya ulang Lagi Dengan Tanda Kutip Nabi Musa Itu Ketika Nabi Muhammad Ditanya Kenapa Kamu Dipanggil Jauh Jauh Disuruh Sholat 50 Rokaat Nabi Ibrahim Tidak Komplain Karena Beliau Nabi Yang Baik Semua Nabi Ketika Nabi Musa Kata Nabi Musa Jangan Muhammad Kebahagian Itu Bilang Ke Allah Supaya Di Diskon Nabi Kembali Sama Allah Ya Sudah Kurangi Lima Turun Lagi Masih Berapa Empat Lima Masih Kurang Itu Sampai Sembilan Kali Akhirnya Terkurangi Berapa Empat Lima Rokaat Itu Nabi Musa Masih Bilang Minta Lagi Keringanan Itu Kalau Diruti Tidak Jadi Solat Kalau Satu Lagi Masih Terus Hilang Wajiban Solat Nabi Musa Sebetulnya Itu Bukan Karena Kasian Kita Bukan Bukan Dia Enggak Empati Dengan Kita Beliau Enggak Empati Sama Kita Tapi Gara Muhammad Umatku Yang Lebih Kuat Lebih Ganteng Aja Enggak Mampu Melakukan Solat Lima Rokaat Apalagi Umatmu Dia Memang Orang Israel Kan Ganteng Kuat Kuat Jadi Corong Jauh Ngepregno Kita Menyepelekan Kita Makanya Saya ingin Memberitahu Nabi Musa Kalau ada Umatnya Rasulah Yang Yang Satu Hari Solat Seribu Rokaat Jadi Nanti Kalau Ketemu Nabi Musa Ini Lima Puluh Haja Ini Kuatnya Malah Seribu Nah Akhirnya Tapi Barokahnya Nabi Musa Yang Sentimen Ini Solat Gak Jadi Lima Tapi Lima Itu Bedanya Nabi Sama Kita Ada Contoh Lebih Ekstrim Kelirunya Nabi Yunus Tapi Keliru Yang Barokah Seolah Lagi Nabi Yunus Memaklumatkan Ke Masyarakatnya Nanti Kalau Kamu Tidak Nur Sama Saya Ada Adab Anggap Saja Adab Itu Hari Kemis Besok Hari Apa Besok Hari Kemis Besok Hari Hari Lupa Hari Terpuk Kemis Besok Lupa Hari Kata Nabi Yunus Tiga Hari Lagi Akan Ada Arab Tapi Kurang Dua Hari Kurang Sehari Umatnya Masih Dalam Kemengkaran Dalam Kemaksiatan Masih Hura Hura Akhirnya Nabi Yunus Bilang Sudah Ini Tinggal Sehari Itu Ada Tapi Mereka Tutup Hura Hura Akhirnya Nabi Yunus Itu Coro Jawa Itu Minggat Memang Bahasa Arabnya Abako Abako Itu Pergi Yang Tidak Pamit Itu Kalau Kamu Cari Di Kamus Abako Itu Minggat Pergi Yang Tidak Pamit Sama Allah Dibasakan Abako Oh Suweng Rabbener Kabel Tinggalkan Setelah Ditinggalkan Nabi Yunus Disalahkan Sama Allah Kamu Tidak Di Perintah Hijrah Saratnya Nabi Mengambil Keputusan Berdasar Wahyu Tapi Tanpa Ada Perintah Wahyu Dia Tetap Keluar Dari Kampung Keluar Sama Allah Disalahkan Nabi Minggat Akhirnya Ketika Dia Di Kapal Di Perahu Itu Dulu Itu Ada Mitos Kalau Ada Perahu Mau Tenggelam Pasti Ada Yang Minggat Duli Sampai Tiga Kali Yang Keluar Dia Akhirnya Tau Diri Nyemplung Nyemplung Terus Ditelan Kanun Pokoknya Ikan Besarlah Diberi Sanksi Sama Allah Karena Dia Nabi Melanggar Diberi Sanksi Ditelan Ikan Karena Beliau Seorang Nabi Perutnya Ikan Itu Jadi Masjid Dia Baca Tasbeh Terus Tapi Barukahnya Dia Minggat Akhirnya Satu hari Mau Ada Adab Besar Orang Orang Nginceng Rumahnya Dia Nginceng Kalau Betul Ada Adab Pasti Orang Ini Lari Masa Ada Adab Dia Disini Nginceng Ternyata Nggak Ada Berarti Bener Ini Ada Adab Buktinya Dia Nggak Ada Jadi Hari Itu Masyarakatnya Tobat Semua Karena Ini Ada Adab Betul Buktinya Nabi Yunus Sudah Lari Berarti Dia Ingin Kena Padahal Dia Lari Itu Karena Mangkel Mangkel Punya Umat Yang Nggak Nurut Sudah Setelah Sekian Hari Dia Cari Cari Kabar Umat Ku Itu Kena Adab Ternyata Berita Yang Masuk Dulu Nggak Ada Med Sos Nggak Ada WA Dulu Nggak Ada Adab Tobat Semua Terus Dia Nggak Berani Pulang Karena Ada Hukum Sosial Di Sana Kalau Ada Orang Bohong Hukumnya Dibunuh Berarti Beliau Berpikir Saya Tidak Kebohong Katanya Ada Adab Masyarakat Saya Baik Baik Setiap Ketemu Kaumnya Dia Lari Karena Takut Dibunuh Ternyata Kaumnya Sudah Iman Semua Mau Ngejar Dia Dijadikan Imam Akhirnya Oh Iya Jadi Itu Bedanya Nabi Sama Nabi Kalau Keliru Kirunya Barokah Makanya Kita Tidak Usah Ikut Keliru Karena Keliru Kita Pasti Tidak Barokah Jadi Dulu Ceritanya Anting Juga Gitu Yang Namanya Istri Dua Itu Cemburu Pertama Nabi Ibrahim Punya Istri Namanya Sarah Terus Lama Lama Karena Belum Punya Anak Terus Sama Sarah Sendiri Yang Nyuruh Supaya Nekai Hajar Setelah Punya Anak Jemburu Kata Sarah Pokoknya Saya Tidak Terima Kalau Kamu Tidak Ngelukai Hajar Mulai Dulu Lelaki Sudah Pinter Ngotak Ngatik Kalau Dilukai Pipinya Nanti Tidak Cantik Apa Yang Mending Ngelukai Tapi Tetap Cantik Ada Anting Anting Itu Dulu Ceritanya Itu Dilukai Tapi Tambah Cantik Nabi Ibrahim Akhirnya Melukai Semua Neng Sarah Karena Sudah Dilukai Ternyata Barokanya Dilukai Itu Jadi Cak Anting Yang Mempercantik Perempuan Padahal Melukai Istri Itu Tidak Tapi Ini Nabi Ada Saja Cara Yang Dipilihkan Allah Untuk Ya Tadi Keliru Saja Barokah Itu Bedanya Nabi Sama Kita Makanya Disebut Mimbabi Hasanatil Abror Sayyatul Mukor Jadi Nabi Sama Seperti Nabi Adam Nabi Adam Dilarang Allah Tidak Boleh Makan Khulti Akhirnya Makan Harus Hidup Di Dunia Terjadi Dunia Seperti Tapi Menjadikan Harapan Seluruh Dunia Bahwa Allah Maha Baik Ketika Ada Yang Diberi Sanksi Tetap Diminta Tobak Dan Dianjurkan Tobak Dan Allah Berjanji Setiap Yang Tobak Pasti Diterima Sehingga Terus Kita Sampai Sekarang Tidak Pernah Putus Asa Karena Sudah Diberi Contoh Bahwa Bapak Kita Yang Pernah Salah Dijanjikan Tobak Dan Allah Pasti Merima Tobak Jadi Ini Bedanya Kita Dengan Jadi Semoga Lewat Pengajian Ini Kita Tahu Kalau Kita Ahli Astronomi Atau Ahli Meteor Mungkin Takut Kita Kejatuhan Meteor Kalau Ahli Gempa Mungkin Takut Lampengan Kita Gini Terus Gempa Kalau Ahli Tsunami Takut Tsunami Kalau Ahli Sosial Takut Chaos Mungkin Ahli Perbankan Takut Ras Tapi Coba Kita Iman Lagi Tadi Kata Bu Menteri Sudahlah Wah Nikmat Wakil Sudah Indonesia Pasti Akan Baik Baik Saja Dan Kita Akan Selalu Berharap Dengan Kecerdasan Dengan Ihtiar Tapi Kita Akan Selalu Berdoa Bareng Al-Fatihah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah